Terima kasih telah menonton! Ma, lihat ya. Grup SMA ada mini masak. Kamu kena pasal 473. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, seliter berapa? 9.000 mas. 9.000? Iya. Naik lagi ya? Iya sih mas. Ah, sedang kita gimana sih kerjaannya? Kok presiden disalahin sih mas? Ya iyalah, siapa lagi yang enak disalahin? Iya nggak? Kamu kena pasal 263. Kondomnya ya? Gak ada, itu aja. Makasih ya. Kamu kena pasal 481. Kondomnya ya? Gak ada, itu aja. Makasih ya. Kamu kena pasal 481. Harian ini aneh banget deh. Hah? Siapa suruh kamu tidur? Ikut saya katol. Ah! Esok itu bukan fiksi. Bisa jadi kisah itu saya, kamu, atau kita. Seluruh pasal itu ada dalam rancangan KUHP. Sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Itu hanya sebagian kecil dari total 786 pasal. Beberapa rumusan tidak pidana yang sangat luas dalam RKUHP dikhawatirkan akan memberangus kebebasan dasar kita sebagai warga negara. Termasuk menjadikan para pengkritik menjadi seorang kriminal yang dapat dikirimkan ke penjara dalam waktu yang lama. Saat ini, RKUHP sedang dibahas di DPR. Sebuah pembahasan yang tidak main-main karena permasalahannya sangat kompleks. Mengingat ada 786 pasal, ini menjadi satu-satunya rancangan undang-undang terbesar dalam sejarah Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Pembahasan itu akan berpengaruh tidak hanya sekarang, tapi juga nanti hingga anak cucu kita. Karena itu, proses pembahasan rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR harus kita awasi bersama. Terima kasih telah menonton!